Cuma coba Kalau Adam diciptakan hari ini diubru Ada yang sujud sama dia Malaikat semua sujud sama dia Lah kita hari ini ketika Ditiupkan ruh Allah, siapa yang sujud ke kita Wah Siapa rupiah Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali bertemu bersama kami Pada video kali ini Kita akan membahas tentang lanjutan Pembahasan ruh Yang dibawakan oleh Bang Budi kemarin Maka untuk lanjutannya kita kembali Menghadirkan Bang Budi Itu langsung kita sapa Bang Budinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kaji naps Ke ruh Ruh ini bagian dari naps bang Sama ya Bukan sama maksudnya bahagia Bagian dari ya Oke Responnya bagus Kemarin kita membahas ruh Baca-baca komennya Ada satu komen yang gini Kira-kira gini lah pertanyaannya Ini kan pembahasan tentang ruh nih Ruhnya Bahwa ruh itu kan kemarin rahasia Allah Waktu itu lah kan kira-kira Bisa gak bahas tentang Bagaimana sih Awal mula ruh itu Bisa masuk Ke diri kita Nah gitu dia Ada kalau gak salah gitu Intinya gitu lah pertanyaannya Ada ya Bang ya Langsung Dibilahin Saya sapa dulu lah ya Boleh silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tentu ketika kita bicara ruh Kita tetap berpegang ya Pada satu ayat kemarin Yang di Al-Isra Ayat 85 Artinya ketika ada orang yang bertanya Prihal ruh Maka Jawab aja Katakan aja bahwa ruh itu Urusan ruh Kalau ini pertanyaannya Barangkali dia perlu Artinya sebuah dalil lah ya Sebuah dalil bagaimana ruh itu Awal mula di Berada di Tubuh kita ini Iya bener Barangkali itu pertanyaannya Kalau yang saya Ada dalilnya semua Quran itu Memang membahas Walaupun sedikit Ruh itu Tapi tetap ada pembahasan Kita contohkan aja Kita buka Satu ayat Di Surah Ayat 72 Surah ayat 72 Enaknya nanti Dibaca aja Dari ayat atasnya Di ayat 71 Coba Baca dulu Surah Surah ke 38 Ayat 70 72 Cuman baca dari 71 Biar enak Baca ya Ingat ketika Robmu Berkata kepada Malaikan Ini Kholikum Basarum Mintin Sesungguhnya aku akan Membuat Menjadikan Kan gitu kan Basar Basar itu Fisik Fisik manusia Basarum Fisik manusia Fisik manusia Iya Dia Dari Tin Saya pikir Kajian ini kan Banyak disampaikan Di luar-luar sana Oleh para ustadz Fisik kita ini Terbuat dari tanah Kan gitu kan Itu informasi Yang diberikan Allah Kepada kita semua Baru lanjut Di ayat Yang saya sampaikan 72 nya ya Iya Di 72 Stop dulu Maka apabila Telah Kusempurnakan Karena kata Kusempurnakan Maksudnya Apa Kusempurnakannya Itu Bentuk Fisiknya Tadi itu Jadi Allah Ketika menciptakan Basar Tadi Fisiknya Ini lanjutan Ayatnya Ketika telah Kusempurnakan Proses Pembuatan Fisik Jangan ditanya Nanti prosesnya Buatnya bagaimana ya Artinya dari tin Sudah Kan gitu kan Dari tanah itu tadi Lanjut ayatnya Wa nafaktu Fihi Mirruhi Dan Kalau wa itu dan Lalu Boleh Kita kan Kutiupkan Kedalamnya Ruh Hi Artinya Fisiknya dulu Diciptakan Baru Ruhnya itu Ditiupkan Nah Kalau tadi berkenaan Apakah naf itu Sebenarnya Ruh ini kita Kajiannya kita agak Melenceng ini Dari kata Naf Karena saya Seringkali menyampaikan Naf Saya katakan Tidak Bicara naf Bicara naf Sebagaimana yang saya Sampaikan Kalau Pemirsa Nanti pernah Nonton video saya Itu adalah Satu kesatuan Yang kita Simpulkan disana Dengan kata lembaga Satu kesatuan Yang terdiri Dari fisik Dan Ruh Dan segala potensi Yang ada pada naf kita Itu yang dikatakan naf Sebenarnya Fisiknya terbatas Artinya Ya Lentur lah Dimakan Usia Ruh ini Yang tanpa batas Nah Kajian kita Malam hari ini Pada kesempatan kali ini Kita bicara ruh Karena pertanyaan kita Jadi kalau bicara Awal mula Ruh itu Ditiupkan Maka ayat inilah Sebagai dalil Yang bisa kita gunakan Nah yang menarik Karena dia Lafaz Ruh Kemarin Kan gitu kan Di lafaz ini Ini banyak Banyak kali Perbincangan Berbincangan Berkenaan dengan Lafaz Min Ruhi Ruhi Iya Maka Muncullah Banyak kajian Kalau kita lihat Kim di luar-luar sana Kajian-kajian Macem-macem lah Orang hari ini Ada lagi yang Sedang-sedang Trend itu ya Artinya pembahasan itu Tentang Nama-nama ruh Nama ruh kita ini Jasad kita ini Misalkan saya Budiono Namanya belum tentu Nama ruh saya Budiono Wah itu yang sedang Trend hari ini Adalah yang sedang Dibahas oleh Salah seorang Video-video Rekomendasi Yang disamping itu Ketika bahas ruh kan Ini ada nih Dari ini Ruh ini Wow gitu-gitu Nah disitulah menariknya Yang saya katakan Walaupun informasi Ruh Tentang ruh itu sedikit Justru orang Banyak pula Menggalinya Tentang itu Iya betul Nah kita coba Apa dulu ya Kita terjemahkan Kata ruh Ruhi disini Ruhi Ruh itu sendiri Kan sebagaimana Yang saya katakan kemarin Ruh ini kata benda Sebenarnya Hi itu menunjukkan Kepemilikan Mudof Dalam isilah bahasa Arab Mudof Kepemilikan Ruhi Ruhku Jadi Kutiupkan Ruhku Ya kalau Kutiupkan Ruhku Maknanya Kita Manusia Yang menciptakan Siapa Allah Berarti Ruhnya Allah Ditiupkan ke kita Bahwa nanti Ada terjemahan-terjemahan Di luar sana Yang nanti Dihartikan Ruh dari Allah Karena mereka Khawatir nanti Ada pribadi-pribadi Yang mengatakan Bahasanya dirinya Allah Karena Ruh Allah Ada di dalam Kan gitu Mengantisipasi itu Ya mengumungu saja Gak ada masalah Buat kita Tapi kata Ruhi itu Memang Ruhku Ruh Allah Berarti Menunjukkan Kepemilikan Ruhnya Allah Makanya Nanti Hakim Kalau pernah Baca-baca Nanti Di Apa ya Literatur-literatur Yang dibuat Oleh Penulis-penulis itu Bahwa nanti Mereka Mengompokkan Ruh-ruh itu Bahkan ada nama Nanti Saya pernah baca Ruh Idovi Isilahnya Ada Ruh Rokbani Ada Ruh Rahmani Dan seterus-terusnya lah Di komen-komen juga ada itu Gitu kan Jadi Saya sih berpikir gini Kok ada nama Ruh Idovi Saya berpikiran Kemari Ke asal kata ini Ruhi itu mudoh Kepemilikan Barangkali mereka Gak berani Atau gak Kita gak katakan Secara gamblang Ini ya Allah Ruh Idovi Bahasanya Ya betul Mungkin Mungkin Disiplin ilmu mereka Ngambilnya dari situ Tapi Karena kita Belajar Melalui Quran Kita dalainnya Dari Quran Ruh Ido ya Mudohi itu Mudoh Menunjukkan kata ganti Kepemilikan Betul Yang punya itu Ya Allah Artinya Kalaupun kita ganti Misalnya Hidu menggunakan Allah Ruh Allah Atau Ruh Allah Kan gitu Nah disitulah Yang tadi Kita bukan berarti Nanti mengaku-ngaku Diri kita Ada Allah Tapi secara Ayat Beginilah adanya Begitu adanya Jadi dalilnya itu Memang jelas Jadi Ruhku Fa'idha Sawaituhu Setelah Kusempurnakan Penciptaan Fisik Tadi Maka Kutiupkan Ruhku Kedalam fisik tersebut Itulah naf Yang kita cerita kemarin Basur Gabungan dengan ini Jasad Jadilah kita manusia Hari ini Maka Amar Atau perintah Cek Kelanjutan Ayat ini Coba Maka Tunduklah Kepadanya Dengan Bersujud Kalian Kan gitu ya Kalau kita terjemahkan Nyanya tadi Ini konfirmasi Nyanya tadi Itu ke Allah Yang telah meniupkan Ruh tadi Bukan Maka tunduklah Kepadanya Nyanya itu Kepada Hunya itu Larinya Ke basur Dan Ruh tadi Ke manusia tadi Nah kalau kita tarik Ayat ini Ini kan sebenarnya Penciptaan Adam Awal mulai Nah setelah Ditiupkan Ruh Adam itu kan Hidup Bergerak Maka setelah itu Sujuk sama dia Perintahnya kepada Para malaikat Ketika itu Betul Nah gitu dia Ke Ruh dan jasad Yang sudah hidup Tadi Iya Jadi perintahnya Disitu dia Jadi Hunya itu Kepadanya Itu kepada Basur Dan Ruh Tadi Gabungan Basur Kita sebut Manusia Itulah Adam Sebagai Sebagai Halifat 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 Kan gitu Karena kan Tujuan Dasar Penciptaan Adam Itu kan sebagai Halifat Allah Maka sujud Para malaikat Dalam pembahasan lain Sudah dibahas Saya pikir di channel ini Nanti ada yang Tidak sujud Habis katanya Betul Ini kan bagian Dari dirinya Iya Itu kan Kemilikannya Bagian dari dirinya Contoh lah Misalnya Apa namanya Tanganku Kan gitu kan Ini kan bagian Dari diriku Iya Kan gitu kan Rambutku Kan bagian dari diriku Berarti kan ada bagian Dari Allah yang Ditiupkan ke kita Kan gitu kan Iya betul Ini kan ekstrim Maksudnya Apa ya Apa sih Agak ngeri Agak ngeri Itu tadi yang saya katakan Ada para ulama Nanti mengartikan Dari Allah Ruh dari Allah Lebih halus ya Lebih halus Mereka menjaga Kehati-hatian itu Iya betul Tapi kalau kita melihat Lafaznya Itu memang bahagia Daripada Allah Ruh Ruh Kan gitu kan Nah justru disitulah Ketika kita coba Supaya berhati-hati Itu di penerjemahan Justru orang gak Disadarkan dengan itu Saya katakan begitu Jadi biasa aja Biasa-biasa aja gitu Nah kalau seseorang Sadar benar Bahwa hari ini Ada bahagian Allah Dalam diri kita Ruh Allah itu Nah ini kita mau main-main gak ini Iya betul Ruh Allah Betul Contoh misalkan kita angkat Ayat ini saja ya Kalau dalam penciptaan Ketika ditiupkan Ruh Allah Dalam penciptaan Adam Itu malaikat semua Suruh sujud Iya Faktor apa Suruh sujud Kadang Ada bagian dari Allah Itu Ruh Allah itu Jasad udahlah Makanya mereka Protes ngapain Betul Makanya iblis disana Protes Ngapain gue ini Dari tanah Terjebak Di fisiknya Anda Iya Wah Iya Sementara Ruhnya itu Gak diperhatikan Betul Betul Iya Kan ada sesuatu Hal ya Yang dia luar biasa Yang dia tanpa batas Ruh itu Tanpa batas Yang dari Allah itu Tadi Inilah ketika kita Terjemahkan tadi Dengan datar Seperti itu Akhirnya kita Kanannya Gak ada tekan Makanya kita pun Sepilih-sepilih aja Iya betul Iya Semua orang tahu Allah yang ciptakan kita Ruhnya juga Dari Allah Sama dengan Ketika kita buat Pertanyaan Gini Lantas Gini aja Lantas Ketika Allah Pada saat itu Menciptakan Adam Kemudian Dia tiupkan Ruhnya Maka suruh sujud Maka sujud Malaik Hari ini Ketika ditiupkan Ruh Dalam diri kita Karena proses kita Gak jauh beda Dengan Adam Hanya saja Kita melalui Rahim ibu kita Kan gitu kan Kita bisa jelasin Nanti gitu Siapa yang sujud ke kita Ayo Akin coba Diri kita sendiri ya Bagaimana coba Kalau Adam Diciptakan Hari ini Diup Ruh Ada yang sujud Sama dia Malaikat Semua sujud Sama dia Lah kita hari ini Ketika ditiupkan Ruh Allah Siapa yang sujud ke kita Wah Siapa Inilah yang kadang-kadang Itu metode terjemahan Itu tadi Sesuatu hal Yang sakral Dalam diri kita Ruh Allah itu Sudah pasti fitrah Sudah pasti murni Sudah pasti bersih Di sana Hanya saja Karena Kita tak merasa Itu bahagian dari kita Kalau kita Maknai Kata sujud Itu sendiri Adalah bentuk Ketundukan Kepatuhan Kita gak Tunggu Gak patuh Pada Ruh Yang ada dalam diri kita Karena Ruh Kemarin Saya udah terjemahkan Kata Ruh Ruh itu generator Ruh itu power Ruh itu energi Yang ada dalam diri kita Yang itu datangnya Dari Allah Dan itu fitrah Betul Dan itu bersih Murni dari Allah Betul Lantas Hari ini Kita gak hormati Itu Bagaimana Kita mau sujud Ke sana Makanya gak usahlah Kita terpikir Tadi harusnya Malaika juga sujud Ke kita Andai saja kita Menjadi kalifah Sebagaimana Adam Kan gitu Cuma kita hari ini Kalifah apa Tapi minimal Diri kita ini Yuk hargai dong Ini Yang fitrah tadi Yang fitrah Yang bersih Yang unlimited tadi Maka satu penyebab Juga Satu penyebab Kenapa orang hari ini Takut mati Kalau kita dengar Udah sih mati Belum Kenapa Satu Dia secara tidak sadar Dia sedang mengatakan Jurinya sedang tak baik-baik saja Maka gak berani Jumpai Allah Betul Kan gitu ya Betul Kalau hari ini Ruh Yang ada dalam diri kita Kita jaga Kita rawan Kita mau kembalikan Dan dia Sebagai mana Sebagai mana Pada saat Allah tiupkan ke kita Kita kembalikan Takut kita mati Enggak Harusnya Betul Kan itu kan Beginilah analoginya Ini kita ditipkan Ruh Ruh Allah tadi Ruh Bagian dari Allah tadi Kita Kita betul-betul sujud nih Dan kita Sadar betul nih Ada Ruh Allah Dalam diri kita Akhirnya kita sujud lah Dengan bahasa tadi kan Sujud Sampai kita mati nanti Ini kan terjaga Makanya Yang gak dikhawatirkan Kalau dicontohkan Misalnya gini Kita dikasih Dipinjamkan Misalnya apa ya Handphone aja lah Kita dipinjamkan Ini kan artinya kan Dipinjamkan Kita ilustrasikan Seperti itu lah Analogikan gitu Nah gini Ketika handphone ini Enggak baik-baik aja Kan mau mulangin Kan segen kan Kira gitu kan Takut Ada retak lah Ada pecah lah Ada segala macem Betul Ketakutan ini Tapi kalau memang Kondisinya sama seperti Awal Dikasihkan Dikipkan lah Bahasa tadi kan Ini kan pasti dia biasa aja Iya Ayo balik Yaudah Balik aja Nah gitu Karena memang Dia menggunakannya Sebagaimana mestinya Akhirnya gitu ya Berarti satu Di antara indikasi Orang yang takut mati itu Karena Ruhnya kenapa-kenapa Maksudnya Dia belum bisa Memposisikan Atau Mendudukkan Ruhnya ini Ya sebagaimana Ruhullah itu Ya Itu tadi Makanya Sadarlah Bahwa di diri kita ini Ada bahagian Yang Begitu sakral Yaitu Ruhullah Yang begitu Murni Yang begitu Fitrah Begitu bersih Kita mau Menjaga itu Merawat itu Karena dia Sebuah Generator Yang menggerakkan Kehidupan kita ini Maka Kedepannya Kita mau juga Ini kembali Kepada Sang pemiliknya Dengan baik Juga Seperti kondisi awal Kondisi awal Fitrah tadi ya Gak rusak Gak Banyak sih istilah-istilah Rusak fitrahnya Jadi itu yang bahaya Sebenarnya Sebenarnya Dia sadarnya Itu Gak siap mati itu Bentuk sadar Ini gak sedang Baik-baik aja Benar Tapi kan itu tadi Hari ini Makanya Semoga ini bisa Bermanfaat Artinya kita Sampaikan Ini bukan Bukan Apa ya Untuk Menjustifikasi Orang-orang yang Gak maham Saya pikir Ada yang terlupakan Dalam diri kita ini Ada roh Allah Yang begitu Hebat Malah ikat saja Sujud Kenapa hari ini Kita sebagai manusia Hari ini Gak mau Menghargai itu Oke Bang Kalau di Case ayat tadi Ini kan sebenarnya Case penciptaan Adam Iya kan Kan gitu kan Lantas Bagaimana dengan Penciptaan kita Sama gak kayak gini Atau Beda nih ya Coba Kira-kira gitu Pada intinya Sebenarnya sama Memang benar Kalau ayat ini Memang case penciptaan Nabi Adam Awal mula Untuk Dijadikannya Sebagai Khalifah Prosesinya Seperti inilah Kan gitu kan Lantas Kita hari ini Bagaimana Adam dari tin Kita gak bahas ya Dari tin Diambil tin Memang ada dijelasin Di Quran Apakah dibentuk Sebagaimana Kita bayangkan Sebagaimana Pikiran kita Gak usah kesana Tapi dari tin Apakah kita hari ini Dari tin Iya Sama Bukankah Segala sesuatu Asupan Yang kita makan Itu berasal dari tanah Saripati itu Yang akhirnya Dia terciptalah Yang disebut Nulfah Atau Sperma Seterusnya Kan itu Ya sama Sebenarnya Bahkan Ruh kita pun Prosesnya Itu sudah diteliti Oleh para-para Kedokteran Bahwa Janin itu Baru Tertiup ruh Di sana Dertiup ruh Oleh Allah Itu Pada usia 40 minggu 120 hari Kan gitu kan 4 minggu Apa 40 minggu Betul ayat ini ya Iya Bahkan nanti Kalau kita lihat Kalau kita korelasikan Ayat ini Walaupun disana Tidak ada kataruh Di Al-A'raf ya Surah 7 172 Disana dijelasin Allah Ketika Allah Telah menciptakan Manusia Dari Diambil dari Tulang Sulbi Maka disana Allah Mengenalkan diri Pada diri kita Iya bener Karena ada lafaz nanti Alasmu Birobdikum Bukankah Aku ini Rob Apa jawaban manusia Ketika itu Janin itu Calon manusia Kau lubala syahidna Kau lubala syahidna Iya Aku Bersahadah Iya Aku Saksikan Artinya apa Dalam proses Janin Penciptaan kita Saja Itu kita sudah Melalui pendidikan Dari Allah Karena Allah Arob Disebut disana Iya betul Bukankah Apa ini Rob Allah Arob itu kan Bermakna Allah Sebagai pendidik Dari janin Kita udah dididik Allah Nah kalau kita Kaitkan tadi Kenapa hari ini Kita takut mati Ketika kita lahir Kita bukan lagi Dalam didikan Allah hari ini Kita memposisikan Diri kita Tidak dalam didikan Allah Allah selalu mendidik Iya betul Kan gitu kan Betul Nah kalau kita Mau jelas-jelas Bagaimana Seyokianya Kita harus Dalam pendidikan Allah itu Ayah ini kita Angkat Tapi apa mungkin Ini waktunya Seperti ini Oh gak dapet lah Jadi ke depan Saya pikir Udah ya Saya pikir ini Jadi Kenapa kita harus Ini takut mati Yang pasti Kita gak sesuai lagi Dengan tarbiah Yang dilakukan Allah Maka kita Menganggap diri kita Tak baik-baik saja Hari ini Kan gitu kan Betul Kita takut mati Kalau kita dalam Tarbiah Allah selalu Ngikutin itu Kita gak takut Betul Orang ini milih Allah Maka muncullah Kalimat Ini dari Allah Kembali ke Allah Nah Iya Tapi itu dalam video Kedepan kita Iya betul Siap Jadi Target video kedepan Bahasan ini Bang ya Iya Saya minta ini Ini aja Jadi Ada lagi Bang Mau sampaikan Udah cukup lah Cukup Jadi Ya cukup Dalam ya Kajian kita Pada Bahasan kita lah Pada Video kali ini Kita bahas tentang Sesuatu yang Gak sama nih Video-video yang lalu nih Ini lebih Dalam dan Semoga ini bisa Jadi sesuatu Apa ya Tamparan lah Bagi kita semua Bahwa Mulai dari saat ini Harus ada perubahan Kedepannya Menyadari bahwa Apa yang ada dalam diri kita tadi Seperti ayat yang kita bahas Sama Bang Budi tadi Itu saja Insya Allah Di video berikutnya Kita akan Membahas hal yang tadi Kita bahas sedikit Dengan Bang Budi Kita angkat Ayatnya juga Bang ya Kita juga Bahas lebih dalam lagi Itu saja Semoga bermanfaat Di Nasri Minallah Fatungqarib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton